Teman-teman, selamat datang kembali di channel GRIP Toto. Dan ya, akhirnya kami mengulas mobil listrik lagi. Mobil listrik dari MG namanya MG4EV. Jadi memang mobil ini sudah cukup lama diperkenalkan, tapi karena unit testnya terbatas, jadi kami baru bisa review nih, dan kali ini kami mengulasnya secara lengkap. Kira-kira apa sih yang bikin mobil ini menarik untuk dimiliki? Ini dia videonya. Oke, kalau secara desain memang saya bisa bilang ini adalah mobil listrik dengan desain yang cukup menarik. Kedua setelah IONIQ 5 ya. Tapi kalau kita lihat memang si MG4EV ini sebetulnya punya warna yang cukup menarik. Birunya, biru mudanya keren gitu ya. Lalu juga ada warna baru yang warna orange, sayangnya. Unit test kami ini warna abu-abu, warnanya monochrome. Jadi kalau dibawa di jalan itu nggak terlalu kelihatan ekecing gitu ya. Kalau mungkin warna biru atau warna orange, itu udah pasti tuh. Bikin orang langsung berpaling ngeliat si mobilnya. Tapi secara desain keseluruhan memang, ini kalau kita ngeliat basisnya hatchback, dia menarik banget dengan sudut-sudut yang cukup lancip ya. Nggak cuma di bagian depan, tapi juga di bagian buritan. Jadi lampu utama sudah mengandalkan semuanya LED. Lalu lampu saya ini bisa kita lihat ada di bagian bawah ya. Dan kalau kita geser ke samping, ini bagian pelek ya teman-teman. Dia pakai ukuran 17 inci. Jadi bannya dibalut dengan ukuran ban. Ini 215-50R17. Tapi, kalau teman-teman perhatikan lebih detail, ini sebetulnya hanya cover aja ya. Ini cover jadi kayak model 3, kalau di Tesla itu ya. Nah, apakah menarik desainnya? Tentu tidak. Untungnya dia pakai dock tambahan ini. Jadi, kesannya itu jadi lebih futuristis, lebih keren. Karena docknya seperti tertutup rapat gitu ya. Tapi kalau misalnya dia dengan tampilan seperti ini, cukup biasa banget sih. Asli biasa banget. Beda sama Tesla, kalau dibuka dia tetap keren gitu. Si covernya. Dan ini cara pasangnya juga gampang banget. Jadi ada clipnya di sini, tinggal dipasang di sela-sela pelaknya ya. Nah, ini sekaligus juga kalau misalnya mau ganti roda, ini juga perlu dicopot dulu. Lalu kita geser lagi ke bagian samping. Nah, ini spionnya. Dia posisinya ada sedikit mundur. Karena di bagian kacanya dia nggak full gitu ya. Karena di bagian depannya ada kaca kecil lagi. Emang ini untuk minimalisir blind spot. Jadi, ketika kita misalnya lagi nyetir, mau lihat sudut kita mau belok gitu, ada sudut yang bisa kita intip. Jadi, untuk minimalisir blind spot biasanya kan kalau dibelokan suka ada motor gitu ya. Bikin kita agak kaget. Di sini juga ada kameranya. Karena dia sudah dilengkapi dengan kamera 360. Lalu kalau di bagian atasnya, ini adalah untuk adas ya teman-teman. Kalau di MG nyebutnya MG Pilot. Nah, kita geser lagi sedikit belakang. Dan di bagian belakang adalah part dari desain yang paling saya sukai. Karena memang secara tampilannya dia futuristis ya. dengan bentuk spoiler yang jadi ciri khas dari MG40V. Lalu untuk lampunya, di sini ada LED bar. Lalu di sini juga ada lampu sen dan lampu mundur. Dan kalau kita lihat pada malam hari atau di kondisi gelap, lampu-lampu yang ada di sini tuh memang kesannya jadi keren banget ya. Dan kalau teman-teman perhatiin, kalau kita buka bagasinya, nah, dia langsung ada lampu yang menyala. jadi ketika misalnya dari belakang ada mobil atau kendaraan lain, jadi lebih aware lah ketika si bagasinya dibuka. Dan ini adalah bagasinya teman-teman. Jadi ketika kita beli mobil, tentu aja kita dapat charger-nya ya. Ini charger portable. Dia butuh 10A atau sekitar 2200 sampai 2300 watt ya. Ini untuk ngecas di rumahan. Jadi colokannya itu bisa pakai colokan rumah. Gitu. Dan satu lagi, ini juga dapat kabel. Tapi sebetulnya ini adalah aksesoris resmi dari MG yang mana ini bisa didapatkan untuk pembeli 400 MG4 EV pertama. Saya nggak tahu sekarang udah berapa yang terjual gitu ya. Mungkin kalau masih belum sampai 400, bisa ya teman-teman masih dapat ini. Jadi ini adalah aksesoris V2L. Vehicle to Load. Fungsinya apa sih? Ah, itu dia. Jadi ketika kita bisa colokin di sini ya. Nah, nanti kita pencet dulu. Itu ada discharge start dulu. Habis itu kita aktifin. Ini kayaknya kelar biasa lah ya. Dan ini bisa berfungsi untuk listrik rumahan teman-teman. Jadi kalau misalnya rumahnya mati lampu. Ya kan? Nggak tahu ya baterainya ini masih penuh. Ini bisa jadi genset. Ini bisa sampai 2.300 Watt. Artinya kalau rumah satu lantai dengan dua kamar misalnya, tambah AC dua, ini masih bisa sih untuk menyuplai listrik di rumah. Oke, bagasinya juga cukup luas teman-teman. Karena memang ini adalah sebuah mobil listrik yang full ya. Mungkin kalau teman-teman bandingin sama RV, ya jelas beda. Karena RV secara harga juga jauh di bawah harga si MG4 EV ini. Dan kalau kita lihat, cukup berantakan ya. Tapi memang di bawah ini nggak ada ban serap ya. Jadi sebagai penggantinya dia ada yang namanya cairan penambal ban. Gitu teman-teman. Sekarang kita lihat ke bagian dalamnya. Apa sih yang menarik di mobil ini? Oke, di bagian buritanya teman-teman. Jadi memang secara akomodasi, karena ini memang pintunya empat ya. Beda sama RV. Mungkin kalau orang yang duduk di belakang itu kurang praktis. Mungkin ya kalau dibandingkan sama neta gitu ya. Dengan empat pintu itu ya mungkin mirip-mirip. Tapi soal akomodasi jelas ini punya akomodasi yang lebih baik. Secara legroom maupun headroom gitu. Ini aman banget sih. Cuma memang posisi joknya ya. Kalau teman-teman lihat di sini. Ini agak selanya agak tinggi. Saya tingginya 170 cm ya. Jadi kalau misalnya duduknya normal gini agak naik nih. Lama-lama mungkin bisa pegel. Tapi kalau misalnya agak selonjor gini baru mungkin lebih enak. Joknya juga empuk ya. Ini ada kombinasinya materialnya fabric sama ada kulit juga empuk. Dan di sini nggak ada untuk armrest-nya. Dan kalau ngomongin soal kepraktisan ini ada seat pocket lalu di atasnya ada lagi untuk naruh handphone. Jadi kalau kita mau ngecas ya bisa taruh sini. Ini kebanyakan sih sebetulnya ada dua ya. Karena port USB-nya di belakang cuma satu. Jadi kalau mau ngecas di belakang bisa gantian. Udah gitu juga di belakang belum ada kisi-kisi AC jadi semburan udaranya jadi kayak delay ya. Agak lama gitu. Jadi di depan itu harus dikencengin banget. Dan kalau kita duduk di bagian tengah ini juga got-nya nggak terlalu tinggi. Karena motor listriknya sebetulnya di bagian belakang teman-teman. Jadi dia RWD ya. Gitu. Nah ini masih bisa kita ke kanan-kiri lah. Jadi kalau untuk lima orang penumpang alias di belakangnya bertiga itu masih oke banget. Ada Sofix juga ya. Seatbelt 3 titik untuk 3 penumpang. Jadi untuk safety-nya aman banget. Sekarang kita geser ke depan. Oke. Jadi di bagian depannya teman-teman kelihatan banget simple ya. Dengan dashboard yang minimalis. Cuma ada layar head unit kecil. Lalu juga ada layar panel instrumennya juga cukup kecil ya. Nggak terlalu yang gede-gede banget. Bahkan untuk tombol-tombol pun dia nggak terlalu banyak ya. Cuma ada di sini tombol volume, tombol home, hazard, lalu untuk pengaturan AC gitu ya. Sisanya dia semua dikontrol melalui layar. Nah ini nih. Kadang memang secara tampilan gitu bakal asik, lebih keren gitu ya. Tapi kalau secara fungsional itu akan merepotkan terutama bagi pengemudi. Misalnya kalau kita kayak mau non-aktifkan rear fog lamp atau misalnya untuk stabilitas kontrol gitu ya. Jadi semua pengaturan ada di sini. Atau bahkan kita mau sekedar ganti mode berkendara atau tingkat regeneratif braking-nya. Semuanya juga dilakukan lewat layar ini. Jadi kita tinggal slide gitu ya. Pindah ke driving. Nah ini drive mode-nya ada 4, ada snow, eco, normal, sport, ada 5. Ada custom satu lagi. Lalu untuk energy recovery-nya dia juga ada 4 ya. Ada low, medium, high, sama adaptive. Gitu. Terus kalau kita lihat ke sini sedikit, ini kayak ada seperti yang menjorok sedikit gitu ya. Sebetulnya ini adalah untuk kenop transmisinya teman-teman. Ada RND ya. Lalu di sini juga ada untuk parking brake elektrik. Lengkap dengan auto hold sebetulnya. Cuman, baik lagi nih. Dia nggak ada tombol auto hold di sini, melainkan kita harus balik lagi. Kita ke layar head unit lagi. Jadi emang cara kepraktisan ini sedikit berkurang lah kalau menurut saya gitu ya. Bang, kalau layar head unitnya rusak gimana ya bang? Nah, kelar sih ya. Kalau error gitu ya atau misalnya lagi ngelag gitu, yaudah pengoperasian mobilnya bakal susah gitu. Tapi ya sejauh ini sih untungnya belum ada masalah gitu ya. Tapi jangan sampai lah. Soalnya ini bakal repot banget. Hasilnya bakal repot banget. Satu-satunya cara yaudah panggil Derek towing aja gitu kan ke benggal terdekat. Oke, balik lagi ke sini. Ini ada tempat untuk penempatan smartphone ya. Dan dia sudah juga punya fitur wireless charger. Jadi kalau misalnya handphonenya sudah punya fungsi tersebut key wireless ya. Jadi tinggal taruh aja dia sambil ngecas. Di bawahnya ada dua buah k-folder. Lalu di sini juga ada tempat penyimpanan lagi yang nggak terlalu besar sih. Cuma kalau buat naruh uang atau misalnya bon-bontol gitu. Soalnya ini rembers nih. Jadi bisa taruh di situ. Lalu di sini juga ada tempat penyimpanan kecil ya. Buat kartu juga bisa sebetulnya. Lalu di sini juga ada lagi tempat penyimpanan tertutup. Dan di bagian sini nih. Itu. Kita geser ke setir. Nah, ini juga salah satu yang menarik. Setirnya dia palang dua. Dia rata atas bawah gitu ya. Sehingga ketika misalnya orangnya badannya agak besar gitu. Nggak bakal nyangkut ketika dia misalnya putar-putar si tirnya. Dan dia juga udah lengkap karena udah bisa tilt dan teleskopik ya. Jadi bisa menyesuaikan dengan segala postur tubuh. Bisa lagi ke tuasnya. Nah, di sini ada tuas sen dan juga untuk lampu. Jadi kalau lampunya dia sistemnya yang model kayak gini ya. Knopnya lalu sen seperti biasa lah ya. Kalau ngedim naik gitu ya. Sementara untuk wipernya ada di sisi sebelah kanan. Dan juga kalau kita ngeliat tombol-tombol di setir ini ini dia punya fungsi ganda. Iya kan? Misalnya kalau kita mau pengaturan MID kita harus pencet dulu yang bagian tengah ya. Lalu kita geser-geser gini. Atau kalau kita mau ngaktifin untuk fungsi radio atau volume kita tinggal pencet lagi. Kita bisa pakai yang arahnya gini nih. Jadi memang secara fungsi ini bisa berfungsi ganda. Sebelah kirinya dia untuk adaptive cruise control ya. Karena memang fiturnya secara adasnya juga cukup lengkap. Bahkan dia juga sudah bisa adaptive cruise control, traffic jemesis, lalu juga lane assistant, traffic sign recognition juga ada, front collision assist, banyak banget sih blind spot detection, lane change assist, semuanya ada pahkan. Untuk cross traffic alertnya dia juga lengkap dengan yang alert plus braking. Jadi ketika misalnya kita lagi mundur terus ada mobil atau kendaraan yang melintas gitu. Dia nggak cuma ngasih informasi ada kendaraan tapi dia juga langsung intervensi dengan pengereman. Jadi secara safety dia menarik banget. Tapi seperti apa sih rasa berkendaranya? Karena kita penasaran banget kira-kira dia sejauh mana bisa mungkin lebih baik dari Ioniq 5 kah? gitu ya. Atau kalau yang dipasti sih kalau dibandingkan Wuling RAT atau Netafi harusnya dia jauh lebih baik. Tapi seperti apa? Langsung gitu coba. Eh, sebentar. Ini sebetulnya ada yang unik juga teman-teman. Jadi untuk nyala dan matikan mobil dia tidak punya tombol khusus seperti start-stop button ya. Terus caranya gimana? Nah, oke. Sekarang kita aktifin untuk matiin dulu ya. jadi kalau mau matiin sebetulnya kita bisa tinggal keluar keluar mobil lalu kita kunci mobilnya dia secara sistem langsung mati atau kita juga bisa matiin dari sini. Jadi kayak handphone aja nih. Kita slide layarnya ke bawah lalu ada power off oke. Semuanya mati dan kita bisa keluar kita ya. Lalu kalau kita mau nyalain mobilnya gimana? Nyalain mobil tinggal masuk aja. Jadi sensornya ada di jok teman-teman. langsung nyala lagi. Jadi kita tinggal masuk ya kan? Dia standby lalu untuk ready-nya gimana? Kita injek aja pedal rem. Bisa langsung jalan. Jangan lupa pakai seatbelt. Oke teman-teman. Jadi seperti yang tadi saya sudah ungkapkan ya karena memang ini mobil sebetulnya pengen tampilnya simple dengan minim tombol jadi beberapa pengaturan mobil itu dilakukan melalui layar head unit ini. Misalnya kita mau ganti mode berkendaranya ya. Ini ada snow, eco, normal, spot, sama custom. Lalu itu juga untuk energi recovery-nya atau misalnya energi regeneratifnya itu dia juga bisa dilakukan melalui layar head unit. Jadi nggak ada tombol khusus gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau dari eco ke normal gitu ya bisa dilakukan lewat si layar head unit ini. jadi emang bedanya ya mungkin seperti mobil listrik kebanyakan antara eco, normal, sama sport itu lebih kepada respons dari si pedal akselerasinya. Jadi kalau misalnya eco itu biasanya ya rasanya itu agak-agak lemot. Tapi kalau kita pindahin ke sport meskipun dengan injakan pedal yang sama tapi dia langsung lebih responsif gitu ya. Tapi beda kalau custom ini banyak banget pengaturan yang nggak cuma dari responsifitas pedal akselerasi tapi dia juga pengaruh ke steeringnya dia mau yang light atau yang heavy gitu ya atau normal lalu juga energi recovery-nya langsung bisa diatur. Dia mau yang low atau yang high gitu. Jadi memang ini bisa disesuaikan dengan keinginan si pengemudi. Tapi memang baik lagi ya itu secara tampilan memang lebih simple tapi kayak kurang praktis sih nggak sih? Terutama untuk yang energi recovery-nya ketika kalau di iNIC 5 ya dia kan kayak ada semacam pedal selector nah itu ketika dia apa namanya dikurangin itu dia langsung tuh menuju ke apa namanya high-nya lalu misalnya yang kanan dia langsung ke low untuk energi regeneratifnya jadi lebih praktis tapi kalau ini kita harus pencet-pencet tombol lagi melalui head unit dan ini juga kalau kita lihat di panel instrumen kelihatan tuh ya ada seperti lingkaran berwarna hijau kuning dan merah dan ada angkanya jadi kalau 1 itu low kalau 2 itu normal kalau 3 itu high lalu kalau yang adaptif itu logonya huruf A nah dia langsung huruf A dan itu bisa dilihat persentase berapa sih tenaga yang sudah kita keluarkan nah ngomong-ngomong tenaga teman-teman jadi untuk tenaga si motor listriknya motor listriknya dari belakang sama seperti Aynix 5 ya tenaga ini itu sekitar di 125 kW atau ya setara dengan 168 dk dengan torsi 250 newton meter memang kalau dibandingkan sama Aynix 5 Aynix 5 itu secara tenaga itu sama tuh 125 dk tapi torsinya dia bisa lebih besar di 350 newton meter nah memang kalau dibandingkan sama hasil data yang pernah kami tes itu kan yang Aynix 5 yang signature long reds ya itu tenaganya lebih besar di 217 dk dengan torsi 350 newton meter dia itu dari 0 ke 100 bisa mencatatkan angka 7,4 detik teman-teman AP MG4EV ini dengan tenaga yang sedikit lebih kecil dengan torsi yang sedikit lebih kecil dia bisa mencatatkan angka 7,7 detik dengan parameter yang sama ya artinya cuma ada selisih 0,3 detik jadi ya range-nya tidak terlalu jauh cara akselerasi lalu soal konsumsi bahan bakar juga teman-teman ternyata MG4EV ini bisa sedikit lebih efisien karena di rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam masih bisa mencatatkan angka di 9 km per kWh sementara kalau yang iNX5 yang long range itu di 8,7 km per kWh nah kalau di rute tolnya yang rata-ratanya itu di 90 km per jam itu kalau MG4EV ini dia 6,1 km per kWh sementara kalau yang iNX5 itu 6,2 km per kWh jadi sedikit lebih irit cuma 0,1 sih tapi artinya dengan spek yang mungkin mirip-mirip tapi konsumsi bahan bakarnya terutama di dalam kota ini masih sedikit lebih efesien jadi ya kalau kita ngeliat baterainya juga ternyata ini juga nggak terlalu besar dibandingkan iNX5 5,1 kWh sementara kalau yang standar range di IONIQ itu kan di 58 kWh tapi soal jarak tempuh ini bisa sampai 425 km sementara kalau yang IONIQ itu kan di 384 km kalau masalah jadi ya ini udah jauh lebih oke sih ya mungkin dengan harga yang mirip-mirip tapi spesifikasinya bisa menyerupai dengan si iNX5 tadi kemudian soal bantingan suspensi kalau saya ngerasainya mobil bisa dibilang moderat artinya nggak terlalu yang empuk banget kayak neta gitu tapi juga nggak yang terlalu keras-keras banget kayak si mini 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 listrik jadi emang ini yang moderat banget kalau kita ajak manuver masih enak tapi ketika misalnya kita ketemu jalan yang agak bergelombang itu nggak terlalu yang apa ya suspensinya itu nggak terlalu keras-keras banget gitu kan jadi masih enak juga dan ini memang proper banget ya kalau dibawa untuk si 5 orang penumpang itu masih enak beda sama RAV mungkin yang secara dimensi lebih compact neta juga misalnya dia secara dimensi mungkin lebih besar dari RAV tapi secara kapasitas ya masih lebih enak ini ini secara orang bisa 5 orang lalu kapasitas bagasi juga masih lebih besar cuma emang kalau kita ngomongin harga si MG4 EV ini udah di harga 700 juta kurang dikit kurang 100 tibu jadi lebih tepatnya 699,9 juta rupiah ya gitu teman-teman dan soal fitur juga ini bisa bilang lengkap ya karena secara adasnya dia bisa adaptif cross control lalu juga traffic gem sisnya udah ada jadi adaptifnya itu bisa dilakukan sampai kecepatan sampai berhenti sekalipun gitu terus blind spot detection forward collision warning rear cross traffic alert bahkan sampai ada yang braking segala untuk rear cross trafficnya jadi secara fitur juga mumpuni bahkan kalau teman-teman baru tahu Hyundai NX5 kan sekarang udah dapet fitur blue link nah kalau disini yang tipe magnify ini sudah dilengkapi dengan fitur apa coba fitur iSmart ya jadi dia ada aplikasi khusus yang dikoneksikan ke smartphone cuma sayangnya kita nggak bisa koneksi ke smartphone karena belum login dan itu juga bisa pemantauannya banyak mirip-mirip lah sama blue link kita bisa status mobil gimana baterainya tinggal berapa lalu ada fungsi geofencing juga ada fitur find my car gitu misalnya jadi secara fitur yang telematikanya juga cukup lengkap gitu dan yang saya suka adalah disini sebetulnya sudah dilengkapi dengan fitur auto hold karena parking brake sudah elektrik ya cuman dia untuk aktifinnya lagi-lagi harus melalui layar head unit nah cuman enaknya ketika habis lagi kita stop and go kalau kita ngeramnya biasa aja dia nggak langsung ngunci tuh jadi masih bisa jalan dikit-dikit gitu ya tapi kalau kita memang mau berhenti dengan sempurna kita injek aja pedal remnya lebih dalam baru dia ngunci jadi mirip sama cara keraginya di mobil-mobil Mazda gitu kalau di merek-merek lain mungkin ada sesekali misalnya kita apa namanya ngeramnya biasa aja tapi dia langsung ngunci nah itu yang bikin kadang suka bikin males ya tapi kalau ini saya suka banget sistemnya kayak gitu ya terus kalau kita lihat dari panel instrumennya juga ini bisa kelihatan antara motor lalu ada mobil ada truck itu bisa terlihat dari visualnya jadi emang visualnya sebagus itu ya dan kalau kita ngeliat dari baterainya yang tadi di 51 kWh ini saya sih anti range anxiety ya kalau dulu bawah mini tuh ada ketakutan wah ini baterainya gak nyampe nih wah jarak segini gak nyampe nih tapi kalau ini saya ngerasanya dari kemarin di 50% baterai aja itu masih kisaran masih jauh sih jadi jarak tempuhnya masih aman banget terutama kalau di dalam kota aja itu gak bakal ketakutan kehabisan baterai gitu ya apalagi kalau misalnya sehari-hari mungkin aktivitas dari rumah ke kantornya cuma 30-50 kg pulang pergi 100 kg sampai rumah gak perlu ngecas lagi tapi emang kalau untuk di mobil listrik itu kebiasaan kita tuh harus diubah ya beda sama mobil konvensional yang mungkin udah mau habis baru kita ngisi bensin kalau di mobil listrik sebisa mungkin kalau baterai belum habis pun ya dicolok aja atau gak ada ruinya juga gitu kan dengan kita full baterai suatu saat kita mau pergi yang agak jauh jadi gak perlu takut lagi kita akan kehabisan baterai dan sekarang ini baterai ada di 82% 80-an ya range-nya juga masih di sekitar 418 km artinya masih aman banget karena itu kita penggunaan dalam kota ada energi regang kreatif lagi jadi ada listrik yang diisi kembali ke baterainya tapi kalau misalnya kita jalan jauh kayak misalnya keluar kota gitu kan energi regeneratifnya itu bakal jarang-jarang jadi kemungkinan range-nya itu akan sedikit lebih berkurang sih dibandingkan sama yang penggunaan dalam kota jadi kenapa konsumsi energinya konsumsi listriknya ketika di dalam kota sama pengetesan di tol itu di dalam kota jauh lebih efesien kebalik sama mobil konvensional yang biasa di rote tol itu jauh lebih efesien gitu oke teman-teman itu dia review dari MG4EV jadi mobil listrik di MG bukan MG4EV saja saat ini yang sudah dijual ada juga MG MG ZS MG ZS EV ini adalah salah satu mungkin yang pilihan cukup menarik kalau dibandingkan sama Ioniq 5 secara harga memang ini mirip-mirip sama Hyundai Ioniq 5 kalau ini harganya di Rp 699,9 juta untuk yang MG4EV Magnify iSmart itu ada nama belakangnya karena tadi ya itu sudah dilengkapi dengan aplikasi iSmart lalu kalau dibandingkan sama Hyundai Ioniq 5 itu harganya kan mulai dari Rp 700 jutaan Rp 702 sampai Rp 806 juta itu sudah termasuk dengan harga yang potongan PPN memang kalau kita melihat harganya mungkin tipis-tipis dibandingkan yang tipe standar range yang prime Hyundai Ioniq 5 itu tapi kalau kita lihat secara fiturnya memang ini juga cukup lengkap dan fiturnya juga banyak bahkan kalau soal akselerasi sebetulnya dibandingkan yang signature long range ini gak beda-beda jauh cuma disini 0,3 detik tapi nah ini balik lagi Hyundai gak cuma ngejual mobil teman-teman tapi dia juga menghadirkan ekosistem khusus kendaraan listrik buktinya apa mereka sudah apa ya bisa dibilang membuat ekosistem itu seperti SPKLU nya yang khusus untuk kendaraan Hyundai itu banyak banget gak cuma di mall tapi di rest area juga bener bahwa si MG ini bisa menikmati fasilitas yang sudah dibangun oleh pemerintah khususnya dari PLN gitu ya tapi kalau Hyundai itu biasanya suka ada eksklusivitas terutama untuk mobil-mobilnya dia karena dia udah bangun pakai nama dia ya tentu dia akan untuk apa ya menyenangi konsumennya lah jadi kalau ini ya khusus untuk SPKLU pemerintah aja atau mungkin dia bisa ngecasnya di rumah nah mungkin nanti beberapa merek mobil listrik itu yang menjual mobil listrik gak cuma ngejual aja nih tapi juga ngebangun ekosistem untuk kendaraan listrik ke depannya gitu teman-teman review dari saya terima kasih udah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya sub indo by broth3rmax